Intro Selesai juga laporan hari ini Cobalah buka sumber belajar di portal rumah belajar Siapa tau ada materi baru Wah, ternyata sebegitu parahnya ya Polusi yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia saat ini Oh iya, di Sel kan lagi PKL di Jakarta Aku coba telepon dia ah Halo Sel, lagi apa? Halo Ma, kamu apa kabar? Aku lagi nyalahin laporan PKL ku sih Soalnya dalam waktu dekat tuh udah harus diserahin ke supervisor aku Oh iya Sel, barusan aja aku liat tayangan di sumber belajar di portal rumah belajar Ternyata polusi di kota-kota besar lagi parah banget ya Sel ya Iya nah sumpah parah banget Ya meskipun ya kan kondisinya emang lagi WPKM kayak gini Tapi kelihatannya tuh langit ibu kota Jakarta emang lebih cerah daripada sebelumnya Tapi kan ya gas-gas buang kendaraan dari kendaraan bermotor Terus dari pabrik-pabrik Di buka tadi tetap aja masih perlu kita waspadain Ya kan karena partikel-partikel polutannya tuh gak bisa kita lihat Gak bisa kita rasain Tapi sebenernya ngebahayain ya kan bagi kesehatan manusia Wah, betul banget tuh Sel Memang ya yang harus diwaspadai itu gas kabel monoksida Yang tidak berbau, tidak berasa Tetapi sangat berbahaya untuk kesehatan manusia Apalagi lagi di masa pandemi gini ya Sel Iya nah betul banget sih Juga kan kondisinya masih pandemi kayak gini Jadi kata harus pinter-pinter jaga kondisi fisik tubuh kita Supaya sel sehat dan gak gampang sakit Kira-kira ada gak sih Sel Solusi yang bisa ditempuh untuk mengurangi polusi akibat gas buang itu? Nah, itu aku kemarin abis baca materi artikel gitu sih Nah dari yang aku baca itu ada tiga cara alternatif gitu Buat ngurangin gas emisi berlebih di udara Nah, yang pertama itu kita harus ngurangin jumlah kendaraan bermotor di jalan Dan memaksimalkan penggunaan kendaraan umum atau transportasi massal Contohnya tuh ya kayak bus trans gitu loh Nah, yang kedua itu kita bisa menggunakan kendaraan bertanak Nah, yang ketiga nih Yang menurut aku tuh relate banget sih Bisa kita lakuin Nah, itu tuh kita harus mengkonversi kendaraan dari bahan bakar Dari bahan bakar berbasis fosil Jadi kendaraan berbahan bakar berbasis nabati Kayak biodiesel gitu loh, Nah Wah, keren tuh Tapi ya Sel, yang sedikit make sense untuk dilakuin saat ini dan kedepannya itu Mengkonversi bahan bakar fosil fuel menjadi biofuel ya Sel ya Seperti progres pemerintah saat ini yaitu mandatori B30 untuk bahan bakar solar itu loh Iya, setuju banget sumpah, setuju banget Nah, kan apalagi komoditas bahan baku biodiesel di Indonesia itu kan melimpah banget ya kan Ya, contohnya sederhananya aja deh Kayak minyak dari kelapa sawit gitu Wah, betul banget tuh Sel Hmm, aku lupa nih Sel mau bantuin mamaku masak Teleponnya kita lanjut lain kali ya Helena, kalau udah selesai nanti minyaknya dibuang aja ya Itu udah beberapa kali pake soalnya Wah, keren banget ya kalau mau dibuang Mending disimpen aja deh, siapa tau masih bisa digunain Hah, akhirnya didi juga nih pisang goreng ya Pasti mama suka Hah, ada telepon Siapa nih? Oh, dan Nisa Iya, dan halo Halo, Hel Lagi ngapain kamu? Aku baru aja selesai bantuin mamaku masak pisang goreng Ada apa nih kamu tiba-tiba telepon? Iya nih, aku lagi bete Ingat kan ada proyek STEM yang pernah dikasih dari sekolah Yang tentang energi terbaru dan terbaharukan Sampai sekarang belum nemu ide nih Kamu bisa gak bantuin kali ide? Soalnya kamu kan anak kir Siapa tau ada ide-ide proyek yang pernah dibuat Ide ya? Hmm, sayang banget ya kalau mau dibuang Mending disimpen aja deh, siapa tau masih bisa digunain Oh iya, dan tadi abis masak pisang goreng Mamaku suruh aku buang minyak di lantah bekas penggorengannya Nah, kebayang gak sih Kalau setiap rumah tangga Buang minyak di lantahnya ke lingkungan Pasti lambat laun bakal bisa mencemah lingkungan kita kan? Nah, gimana nih kalau misalnya Kamu buat energi terbarukannya dari minyak di lantah? Wah, ide bagus tuh Eh, tapi gimana ya caranya Biar bisa bikin minyak di lantah Jadi sumber energi baru yang terbarukan? Nah, dari jurnal ilmiah yang pernah aku baca Minyak di lantah tuh bisa diubah loh Menjadi biodiesel Dengan proses transes terifikasi Ini tuh relate banget sama materi yang pernah diajarin sama Budilah Kamu masih inget gak? Oh iya, aku inget Nah, aku jadi penasaran Peng buat biodiesel dari bahan baku minyak di lantah Kebetulan aku punya minyak di lantah Dari sisa penggorengan tadi Kamu mau ikut gak? Kalau kamu mau ikut nanti siang ke rumah aku ya Kita buat sama-sama biodiesel dari bahan baku minyak di lantah Assalamualaikum Helena Assalamualaikum Eh, Danisa Gimana nih dan udah siap? Siap dong Yuk langsung aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabibun Halo geng Ki Hajar Perkenalkan nama saya Helena Patricia Dan saya Danisa Olivia Hindawan Kami adalah finalis kuis Ki Hajar STEM tahun 2021 Siswa SMK SMTI Bandar Lampung Provinsi Lampung Kita gak cuman berdua loh Ada teman kami Gisela Laura Putri Yang sedang melaksanakan praktik kerja industri di Jakarta Selatan Kita sapa yuk Halo Gisela Halo teman-teman Halo ada Gisela Nah, sebenernya pertanyaan dulu ya Namaku Gisela Laura Putri Nah, aku adalah siswa SMK SMTI Bandar Lampung Dan sepuluh satu finalis Kuis Ki Hajar STEM tahun 2021 Nah, kebetulan Sekolah kita kiri Di salah satu perusahaan di Jakarta Masih kita bisa ajak oleh Jara Tapi kita tetap bisa lalu berkolaborasi Dalam pembuatan video Ki Hajar Bener gak sih guys? Nah, betul banget tuh style Dan Ki Hajar ingin tahu Bagaimana proyek STEM kita Ikuti dulu sih videonya Halo sahabat edukasi Polusi udara Akibat gas buang kendaraan bermotor Dan proses industrialisasi Telah menjadi masalah serius Yang dialami oleh negara-negara berkembang Termasuk Indonesia Diperkirakan Seperempat populasi dunia Terkontaminasi paparan pelutan udara Dalam konsentrasi yang tidak sehat Polutan udara Yang disebabkan oleh aktivitas Pembakaran bahan bakat Fosil kendaraan bermotor Seperti karbon monoksida Sulfur dioksida Oksigen Nitrogen Dan senyawa logam Yang mengandung timbal dan merkuri Telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Di kota-kota besar di Indonesia Pencemaran udara Yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan di kota-kota besar ini Dikarenakan adanya laju pertumbuhan penduduk Baik dari tingkat kelahiran Maupun migrasi penduduk yang terdia seimbang Dengan jalur pembangunan jalan raya Badan pusat statistik mencatat Laju pertumbuhan kendaraan di Indonesia Sebesar 5% per tahun Sedangkan laju pembangunan jalan rayanya Sebesar 0,5% per tahun Ketimpangan ini menimbulkan kemacetan di jalan raya Sehingga memicu polutan udara Akibat gas buang dari hasil pembakaran Bahan bakar fosil kendaraan bermotor Sesuai dengan faturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Terdapat kegezat berbahaya Yang digunakan untuk parameter penyukuran keselatan udara Di antara zat tersebut adalah Partikulat, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dan hidrokarbon Nah, sahabat edukasi Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi polutan Akibat padatnya kendaraan bermotor di beberapa kota besar di Indonesia Salah satunya adalah pembatasan jumlah kendaraan pribadi Dan memaksimalkan transportasi umum dan masal Serta penggunaan kendaraan bertenaga listrik Di samping penggunaan transportasi masal dan kendaraan bertenaga listrik Ada cara lain yang dapat digunakan untuk menanggulangi polusi Yakni mengkonversi bahan bakar berbasis fosil menjadi bahan bakar berbasis nabati seperti biodiesel Penggunaan biodiesel pada kendaraan bermotor Dapat penurunan emisi gas buang CO berkisar antara 97,27 sampai 99,82% Penggunaan minyak jelantah menjadi biodiesel Selain untuk penyelamatan lingkungan Juga dapat digunakan untuk mengurangi polutan lingkungan Akibat pembuangan minyak jelantah Halo Genki Hajar Saat ini kami akan mengerjakan proyek STEM Yaitu pembuatan biodiesel dari minyak jelantah Nah kalian sudah dengarkan tadi bahwa polusi udara di kota-kota besar saat ini sangat parah ya Yaitu gas ini dikeluarkan sangat beracun Nah solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi polusi udara saat ini adalah Salah satunya mengkonversi bahan bakar dari fosil fuel menjadi biofuel Biofuel yang berupa biodiesel dapat dibuat menggunakan bahan baku minyak jelantah loh Penasaran kan bagaimana cara buatnya? Disini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan biodiesel Yang pertama pastinya minyak jelantah Lalu metanol 96% Dan kali ini kita menggunakan katalis natrium oksida atau NLH Untuk alat-alatnya kita menggunakan wadah bersih Botol reaksi Corong ukur Dan juga kita menggunakan kompor untuk penelamatan Nah Genki Hajar Langsung saja yuk kita buat praktikum ya Pertama-tama kita larutkan metanol 96% sebanyak 100 ml dengan 2 gram NOH ke dalam tabung reaksi Kita larutkan ya sampai dia homogen dengan sempurna Sebagai informasi ya teman-teman Reaksi antara metanol 96% dan NOH menimbulkan reaksi ekstratermis atau menimbulkan panas Maka dari itu teman-teman semua harus menggunakan APD seperti sana tangan karet agar terhindar dari panas reaksi Langkah selanjutnya yaitu mencampurkan larutan metanol dan NOH tadi dengan minyak jelantah dengan perbandingan 1 banding 5 Setelah dipanaskan dan ditunggu selama 12 hingga 24 jam Maka akan terbentuk endapan gliserol dan juga metal ester yang berupa biodiesel Langkah selanjutnya adalah pemurnian biodiesel dengan cara memasukkan air hangat dan juga biodiesel ke dalam botol reaksi Tujuannya adalah untuk memisahkan NOH dan metanol yang masih terkandung dalam biodiesel agar terikat oleh air Setelah dilakukan pencucian sebanyak 4 kali maka akan didapatkan hasil berupa biodiesel yang berwarna kuning dan jernih Selanjutnya kita akan melakukan tes usi nyala dengan cara memasukkan biodiesel ke dalam botol dan diberi sumbu Lalu kita nyalakan api pada sumbu tersebut Dapat lihat bahwa nyala api dalam biodiesel ini cukup besar ya Sehingga ini merupakan salah satu indikator untuk bahan bakar yang baik Sesuai dengan SNI 7182 tahun 2015 Telah ditentukan bahwa kualitas biodiesel yang baik adalah Titik nyala sebesar minimal 100 derajat celcius Dan sisa sebesar 850-890 kg per meter kubik Dan viskositas sebesar 2,3-6,0 mm2 per second Sobat edukasi pada percobaan yang tadi kami lakukan kami hanya sampai pada pengujian titik nyala Karena pada uji densitas dan viskositas memerlukan peralatan lab yang lengkap Nah sahabat edukasi, karena pandemi ini masih belum berakhir Jangan lupa patuhi protokol 5M Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menurunkan mobilitas yang tidak diperlukan Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, bye-bye